Beberapa perusahaan memilih tetap melaksanakan wawancara meski pelamar sedang di luar kota atau sedang sibuk melaksanakan aktivitas tertentu. Bisa melaksanakan wawancara daring atau wawancara via telpon. Berikut ini kita akan bahas tips wawancara via telpon. Pelamar memang tidak bertemu langsung dengan perakrut. Namun bukan berarti pelamar mengabaikan aturan-aturan wawancara seperti yang saya ceritakan pada video-video sebelumnya. Malah ini akan menjadi seleksi yang cukup berat bagi pelamar tersebut karena tidak bertemu secara langsung. Sedangkan bisa jadi kandidat lain melakukannya. Oleh karena itu persiapan menghadapi wawancara via telpon perlu dilakukan. Persiapan yang cukup dan baik akan membantu pelamar dalam menjelaskan nilai, kemampuan, dan pengalamannya. Persiapan juga akan membantu pelamar supaya tidak hanya mampu berkata-kata, tapi mampu meyakinkan para perakrutnya. Mari kita masuk kepada tips wawancara via telpon. Yang pertama, pastikan untuk mengangkat telpon. Sobat dan Malik harus membagang komitmen terhadap jadwal wawancara via telpon. Jangan pernah mengiakan bila Sobat dan Malik tidak dapat mendapatinya. Pastikan ketika waktunya tiba atau hampir tiba Sobat dan Malik sudah bersiaga dan memastikan untuk mengangkat telponnya. Sebagai contoh, bila jadwal wawancara adalah jam 9, maka dari jam 8.50 Sobat dan Malik sudah stand by. Sehingga tidak terjadi, perakrut menelpon Sobat dan Malik tidak mengangkatnya. Yang kedua, pilih tempat yang tenang dalam mengangkat telpon. Pilihlah tempat yang tenang dan nyaman. Sebisa mungkin ada meja dan kursi. Jangan sampai pengangkat telpon di tempat yang missing. Itulah pentingnya menjaga komitmen akan jadwal wawancara via telpon. Misalnya, jadwal wawancara via telpon jam 1 siang. Maka pada jam 1 siang atau sebelum jam 1, pelamar jangan melancong ke pasar misalnya. Nah, ini contohnya. Misalnya saat jam 1 siang, pelamar sedang berada di pasar. Kering! Halo, selamat siang. Iya, dengan saya, Bu. Iya. Oh, minta maaf. Boleh telah menunggu lagi, Bu. Minta maaf, masih tidak kedengeran, Bu. Aduh, bising banget sih. Aduh, 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 pertanyaannya minta maaf. Boleh telah menunggu lagi, Bu. Loh, 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 putus. Bila pelamar sedang berada di tempat kerja, usahakan untuk keluar ruangan dan menemukan sudut yang privat dan tenang. Bagi pelamar yang masih bekerja ini, saya lebih menyarankan supaya wawancara via telpon dilakukan pada saat jam istirahat makan siang. Pelamar bisa mengorbankan sedikit waktu jam makan siang tanpa mengabaikan profesionalisme. Karenanya, kurang lebih setengah jam sebelum jam istirahat tiba, Sobat dan Malik bisa mengkonsumsi cemilan terlebih dahulu. Kemudian, selain jam istirahat makan siang, waktu yang direkomendasikan adalah jam selepas pulang kerja. Selain itu, bisa dilakukan di hari Sabtu, di pagi hari, jika hari Sabtu merupakan hari libur. Menemukan waktu yang tepat adalah salah satu kiat untuk sukses dalam wawancara via telpon. Yang ketiga, pilih provider nomor ponsel yang sinyalnya kuat. Jika Sobat dan Malik berada di luar kota atau di kota yang berbeda dengan kota tempat perusahaan itu berada, maka cantumkanlah nomor ponsel yang sinyalnya kuat ke dalam CV. Provider yang sinyalnya lemah akan menyulitkan perekrut untuk menghubungi pelamar, apalagi untuk melakukan wawancara via telpon. Seperti halnya wawancara daring, wawancara yang terinterupsi karena putusnya sembungan dapat membuyarkan konsentrasi baik perekrut maupun pelamar dan akan meninggalkan kesan yang kurang baik di mata perekrut. Yang keempat, tersenyum saat berbicara. Meski tidak terlihat, perekrut dapat mendengar Sobat dan Malik berbicara sambil tersenyum sehingga muncul kesan positif. Tersenyum dapat mengubah nada suara sekaligus memperlihatkan atusiasme kepada yang mendengarkan. Fokus pada pemilihan kata dan nada suara. Selama wawancara, berbicara dengan jelas. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat, dan berbicara dengan bahasa yang positif. Jangan menyampaikan kebencian Sobat dan Malik kepada seseorang sepanjang wawancara. Suara adalah satu-satunya kekuatan Sobat dan Malik saat wawancara via telpon. Nada suara, antusiasme, pilihan kata yang akan membantu Sobat dan Malik dalam melewatinya dengan baik. Jangan merokok, mengunyah makanan, atau bermain karet, atau menyurbut minuman selama wawancara. Namun, bila Sobat dan Malik mengetahui bahwa mulut Sobat dan Malik akan terasa kering bila bercakap-cakap dalam waktu yang lama, bisa sediakan segelas air putih. Untuk membuat suara terdengar berenergi, tersenyumlah. Untuk mengendurkan otot suara, Sobat dan Malik bisa bercakap-cakap dengan teman atau keluarga sebelum wawancara. Bernyanyi dengan suara yang cukup kencang juga bagus untuk pemanasan. Sobat dan Malik bisa coba berlatih dengan beberapa nada suara. Pastikan, suara dari Sobat dan Malik menunjukkan rasa percaya diri. Jangan sering tergoda untuk sesegera mungkin menjawab pertanyaan selepas pertanyaan tersebut diajukan. Berhenti sejenak sebelum memulai menjawab pertanyaan. Diam sebentar untuk memikirkan pilihan kata dan jawaban yang tepat akan lebih baik ketimbang berhenti di tengah kalimat atau menyampaikan pernyataan yang keliru. 6. Hindari mendominasi percakapan Pendapat bahwa dengan berbicara lebih banyak ketimbang perekrut akan membuat wawancara via telepon berjalan sukses agak kurang tepat. Memang Sobat dan Malik diminta untuk menjawab pertanyaan. Tapi Sobat dan Malik juga harus menunjukkan bahwa Sobat dan Malik adalah seorang pendengar yang baik. Dengarkan pertanyaan dengan baik jangan menyela atau memotong pertanyaan perekrut. Tunggu sampai perekrut menyelesaikan pertanyaannya. Berhenti sejenak 2-3 detik akan membantu untuk menghilangkan penggunaan kata-kata yang tidak perlu. 7. Tunjukkan ketertarikan adalah baik jika Sobat dan Malik menunjukkan perasaan senang dapat berbicara dengan perekrut dan ingin bertata buka supaya dapat menjelaskan semuanya secara langsung. Wawancara adalah masa di mana Sobat dan Malik berusaha meyakinkan perekrut untuk mempertimbangkan Sobat dan Malik. Bila Sobat dan Malik mampu melewatinya dengan baik kesempatan untuk membicarakan gaji dan benefit lain pasti akan datang. Antusiasmu juga bisa ditunjukkan dengan bertanya di mana hasil dari wawancara akan diumumkan. Apakah akan diumumkan di website perusahaan? Apakah Sobat dan Malik akan dibungi lewat SMS atau lewat email? Antusiasmu akan menjadi kesan yang baik di mata perekrut. yang ke-8 berlatih wawancara via telpon. Seperti hal yang wawancara langsung maupun wawancara daring wawancara via telpon juga penuh latihan. Pelamar yang hanya menjawab dengan iya dan tidak akan membuat wawancara berakhir dengan cepat selain membuat para perekrut menjadi tidak tertarik. Dengan persiapan yang cukup pelamar akan lebih siap dalam menyambut pertanyaan-pertanyaan dari para perekrut. Karena hanya mengajarkan suara Sobat dan Malik harus mampu untuk mengembarkan sesuatu dengan kata-kata. Bila perekrut mampu membayangkan apa yang Sobat dan Malik sampaikan maka Sobat dan Malik berpotensi untuk dinilai lebih dibandingkan kandidat lainnya. 9 Akhir wawancara dengan pertanyaan dan ucapan terima kasih. Meninggalkan kesan baik di akhir wawancara adalah salah satu tips sukses wawancara via telpon. Jangan sampai kesan baik yang terbangun di awal mengalami kemerosotan di bagian akhir. Ada dua hal yang bisa dilakukan untuk mengakhiri wawancara. Yang pertama adalah bertanya apakah masih ada yang perlu ditanyakan lagi oleh para perekrut. Hal ini menunjukkan empati dari Somba Dan Malik dan kematangan kemampuan komunikasi Somba Dan Malik. Setelahnya ucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan wawancara via telpon. Hal ini akan menunjukkan sopan santun dan etika Somba Dan Malik dalam berkomunikasi. Demikianlah tips mengenai wawancara via telpon. bila ada sumur di ladang ya gak apa-apa mari kita mandi di kamar mandi masing-masing. Bila Somba Dan Malik merasa informasi ini bermanfaat tolong di-share seluas-luasnya kepada Somba Dan Malik yang lain. Bisa juga untuk like dan subscribe. Like dan subscribe dari Somba Dan Malik adalah energi bagi saya untuk terus berkarya dengan semangat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.